Selamat pagi, salam sejahtera suara pendidikan sumsel milik kita semua. Bersama dengan saya, Ibu Asri Mulyaputri, Guru SD Negeri 75 Palembang, di program Belajar Bersama. Hari ini materi yang akan Ibu sampaikan tentang tema 7, subtema 1, Benda Hidup dan Tak Hidup di Sekitarku, Pembelajaran 3, Kelas 1. Ayo anak-anak, Ibu sudah siap belum untuk belajar? Sudah siapkan alat tulis dan buku temanya ya? Ya, sekarang Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu materi PPKN KD 3.1, peserta didik dapat mengidentifikasi sila-sila Pancasila dan simbol Pancasila dengan benar. Yang kedua, Bahasa Indonesia, KD 3.6, peserta didik dapat mengidentifikasi benda mati dan benda hidup dengan menggunakan kosa kata. Matematika KD 3.2, peserta didik dapat menjelaskan bilangan sampai dua angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Baiklah, anak-anak, Ibu sekarang perhatikan video pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini ya. Sebelum Ibu masuk ke dalam materi pada hari ini, Ibu akan mengulas kembali pembelajaran sebelumnya. Masih ingat anak-anak, Ibu tentang apa itu benda hidup dan tak hidup? Ya, benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, bernapas, membutuhkan makan dan minum, tumbuh, serta berkembang biak. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti kita, manusia. Manusia ini merupakan benda hidup karena kita dapat bernapas, bergerak, berkembang biak. Kemudian yaitu hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, benda tak hidup. Benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak dan tidak dapat bernafas. Contohnya seperti batu, tanah, dan air. Sekarang Ibu punya contoh dua gambar di tampilan video kalian. Lihat ya. Yang pertama itu ada hewan yaitu kambing. Yang kedua ada gambar buku. Di sini kambing merupakan benda apa nak? Benda hidup atau benda tak hidup? Ya, kambing merupakan benda hidup. Kenapa benda hidup? Karena kambing dapat bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Kemudian yang gambar kedua adalah buku. Buku termasuk benda apa nak? Benda hidup atau benda tak hidup? Buku tidak dapat bergerak buku. Iya, betul. Buku tidak dapat bergerak. Buku juga tidak dapat bernafas. Sehingga buku dikategorikan, dimasukkan dalam kelompok benda tak hidup. Selanjutnya, anak-anak Ibu, kita akan menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Di sini, Ibu akan menyebutkan ciri-ciri benda hidup. Yang pertama adalah bernapas. Yang kedua, tumbuh. Selanjutnya, benda hidup dapat makan, kemudian minum, bergerak, dan berkembang biak. Sedangkan ciri-ciri benda tak hidup, tidak dapat bernafas, tidak dapat bergerak, kemudian tidak tumbuh, dan tidak dapat berkembang biak. Selanjutnya, kita masuk pada materi PPKN. Mari kita mengingat sila-sila Pancasila yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sila Pancasila ada lima. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan simbol apa? Simbolnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Kemudian, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Masih di pelajaran PPKN, anak-anak ibu, sekarang dari simbol-simbol sila Pancasila yang ada, ada berapa tadi sila-sila Pancasila simbolnya? Ya, ada lima nak ya. Di sini kita akan kelompokkan lima simbol sila Pancasila tersebut ke dalam benda hidup dan benda tak hidup. Yang pertama, sila Pancasila yang pertama tadi dengan simbol bintang. Bintang coba, ayo tebak. Anak-anak di rumah, bintang merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Ya, anak-anak ibu pintar ya. Sekarang bintang adalah benda tak hidup. Mengapa dikatakan benda tak hidup? Bintang tidak dapat bergerak, bu. Ya, betul ya. Bintang tidak dapat bergerak, tidak dapat bernapas, dan tidak dapat berkembang. Jadi, sila pertama bintang itu dikategorikan adalah benda tak hidup. Kemudian kita sila kedua. Sila kedua adalah dengan simbol rantai. Rantai benda hidup atau benda tak hidup anak-anak ibu di rumah? Ayo, coba pikirkan. Benda hidup atau tidak hidup? Ya, rantai adalah benda tak hidup. Mengapa dikatakan benda tak hidup? Karena rantai tidak dapat bernapas, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat berkembang biak. Selanjutnya, simbol ketiga, pohon beringin. Pohon beringin benda hidup atau benda tak hidup? Ya, pohon beringin adalah benda hidup anak-anak ibu. Kenapa dikatakan benda hidup? Karena pohon beringin dapat tumbuh, dapat berkembang biak, ya, bernapas. Kemudian, kepala banteng. Kepala banteng merupakan benda hidup. Selanjutnya, padi dan kapas. Padi dan kapas ini termasuk tumbuh-tumbuhan anak, ya. Jadi, kalau tumbuh-tumbuhan adalah benda hidup. Selanjutnya, ibu masih dalam materi PPKN KD 3.1. Di sini, ibu ada kata-kata yang akan kita susun menjadi sebuah kalimat dalam sila Pancasila. Coba, anak-anak pikirkan di rumah bahwa ini sila Pancasila keberapa. Ibu sebutkan ya kata-katanya. Yang pertama, kerakyatan dalam. Kemudian ada kata dipimpin di sini. Kebijaksanaan, permusyawaratan oleh yang hikmat keperwakilan. Di sini, kita lihat ada kata kerakyatan. Berarti ada sila keempat, ya. Ada sila keempat, jadi kalau kita susun maka menjadi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sampai di sini, materi PPKN, apakah anak-anak ibu di rumah sudah jelas? Kalau sudah jelas, tetap semangat ya. Kita akan belajar materi yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia dengan KD 3.6. Bacalah dengan nyaring teks berikut ini. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Apa saja buah yang kamu sukai? Apa saja sayuran yang kamu sukai? Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut ini. Coba anak-anak lihat, di sana ada gambar siapa? Ya, gambar Benny ya. Benny sedang makan sayur. Kalau kita buat dalam kalimat, maka Benny suka makan sayur wortel. Selanjutnya, ibu punya gambar Lani di sini, gambar kedua. Lani sedang makan buah. Jika kita buat dalam bentuk kalimat, maka Lani suka makan buah apel. Selanjutnya, ada gambar ketiga. Di sini, ibu namakan Dito. Dito sedang minum susu. Kalau kita buat kalimat, Dito suka minum susu coklat. Sampai di sini, materi bahasa Indonesia apakah sudah jelas anak-anak ibu? Semoga sudah dapat dimengerti dengan baik ya. Selanjutnya, kita beralih ke mata pelajaran matematika KD 3.2. Simak ya. Dayu suka makan buah pisang. Lani suka makan buah papaya. Benny suka makan buah apel. Mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini. Di sini, ibu ada contoh gambar apa yang ada tampil di dalam videonya. Ya, gambar apel. Nah, di sini kita hitung sama-sama banyaknya apel itu adalah 44. Ditulis dengan angka 44. Ditulis dengan nama bilangannya 44. Contoh yang kedua yaitu, ibu punya gambar apa? Pisang. Mari kita hitung sama-sama banyaknya pisang yang ada di dalam gambar. Banyaknya pisang ada 25 buah. Ditulis dengan nama bilangan 25. Selanjutnya, materinya masih di matematika anak ya. Kita akan menuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini. 57 ditulis dengan 57. Kemudian, 43 ditulis dengan 43. Selanjutnya, soal kedua. 52 ditulis dengan 52. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu sudah jelas mengenai nama atau lambang bilangan? Ya, sudah jelas ya. Kita sekarang lanjut mengisi titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar. Kita akan melengkapi titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar. Di sini ada gambar apel, nak ya. Diisi dengan angka yang benar. Yang pertama adalah 41. Setelah angka 41, ada angka 42. Selanjutnya, 43. Kemudian setelah 43, angka berapa, nak? Ya, angka 44. Selanjutnya, ada angka 45. Setelah 45, coba pikirkan angka berapa? 46. Selanjutnya, 47. Lalu, 48. Kemudian, 49. Dan terakhir adalah 50. Nah, di sini ibu ada soal kedua. Ya, soal kedua masih sama. Isilah titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar. Di sini, dimulai dengan angka 51. Setelah angka 51, angka berapa, nak? Ya, angka 52. Selanjutnya, 53. Selanjutnya, 54. Selanjutnya, 55. Kemudian, 56. Lalu, 57. Selanjutnya, 58. Kemudian, 59. Dan terakhir adalah 60. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu sudah paham materi matematika? Kalau sudah paham, ibu akan menyebutkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah PPKN dengan simbol dan bunyi sila Pancasila. Sila Pancasila ada lima. Simbol yang pertama adalah bintang. Bintang dengan bunyi sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dengan simbol rantai. Dengan bunyi Pancasilanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, pohon beringin dengan bunyi Persatuan Indonesia. Keempat adalah kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah simbolnya padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kesimpulan yang kedua, tadi kita sudah pelajari bersama-sama bahwa ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak dan bernapas serta berkembang biak. Contohnya itu tadi pada sila Pancasila keberapa? Ya, Pancasila ketiga, keempat, dan kelima yaitu pohon beringin, kepala banteng, dan padi, dan kapas. Kemudian benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak dan tidak dapat bernafas. Contohnya seperti sila pertama dan sila kedua dengan simbol bintang dan rantai. Kemudian kesimpulan yang ketiga, anak-anak ibu, yaitu menulis nama atau lambang bilangan. 53 ditulis dengan 53. 67 ditulis dengan 67. Terima kasih, demikianlah materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku semoga dapat bermanfaat. Pada hari ini jangan lupa subscribe dan like di Youtube Suara Pendidikan Sumsel dan Instagram di uptdbtkip.ss Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!